Hai Sobat JC, jumpa lagi di channel Youtube Jeffrey JC Property Nah Sobat JC, apakah saat ini Sobat JC sedang mencari rumah cantik, fully furnished, siap bunyi? Nah ini dia, Jeffrey akan mereview salah satu rumah di kawasan Flamingo yang sudah cakep banget ya Sudah ada fully furnishednya, tinggal masuk aja Sudah penasaran videonya, tonton video Jeffrey sampai habis Terima kasih telah menonton Nah Sobat JC, sekarang Jeffrey sudah masuk ke dalam rumah Flamingo Ini merupakan area ruang tamu, ya, dipisahkan oleh ini, ada lemari-lemari nih ya Ini lemari ini untuk memisahkan antara ruang tamu dengan ruang utama Nah di sini bisa mungkin Sobat JC bisa menetakkan sofa-sofa kecil, kalau misalnya mau lebih sifatnya, ya, apa tamu-tamu yang tidak terlalu intim, bisa duduk di sini ya Mungkin ya, mungkin ya dua situr aja cukup, terus di sini juga lemarinya, udah cakep banget nih ya, warna-warna putih, yang model-model klasik nih Sobat JC Ya, ketika Sobat JC di rumah ini, kondisinya dalam keadaan fully furnished Nah furnishednya dapat apa aja, nanti akan di jelaskan satu persatu Ini salah satu yang furnishednya dapat Nah, untuk lantai sendiri, ini sudah dirubah oleh pemiliknya Yang asli dari developer sudah dirombak dengan menggunakan ini, keramik HT ya, ukuran 80x80 yang ukurannya sudah besar-besar nih, sobat JC Ya, dan juga ini juga ada lampunya, ya, cakep banget nih, untuk dindingnya pun sudah dilapisi wallpaper untuk bagian ruang tamu sini Untuk keamanan dari rumah ini, sudah diperhatikan oleh pemilik, sudah dipasang pintu-pintu tralis nih, sobat JC Ya, pintu tralisnya ini pun juga dipasang kasar nyamuk, jadi supaya ketika pintu dibuka, nyamuk-nyamuk tidak bisa masuk, udara tetap bisa masuk ya Sebelah sini sudah dipasang tralis juga, ya Yuk, selanjutnya kita lihat, ini ada satu kamar mandi di lantai satu Nah, ini dia, sobat JC Ini ada sedikit turun ya, ada dua step Nah, untuk di kamar mandi ini sendiri, ini sudah dirombak juga Bagian ini, bagian lantai pun sudah dibongkar nih oleh pemiliknya Di bikin lebih tantik dan tentunya lebih manis ya Ini kalau dilihat, space-nya walaupun di bawah tangga, tapi ini masih tinggi banget nih, sobat JC ya Terus di sini ada shower screen, ya, enak banget, ini area shower, area closet, dan juga ini wastafelnya juga cantik juga Kita balik lagi, nah, untuk di bawah tangga, ini ada space yang kita dapat maksimalkan oleh pemiliknya, sudah dibuatkan lemari-lemarin, ini bisa digunakan untuk tempat penyimpanan ya Sudah ditutup supaya lebih manis tentunya Sudah langsung lagi Ini dia, ini area ruang utama dari rumah palminggo, jantungnya ya, ini dia Ini tempat area living room, sobat JC Living room-nya ini sudah dipercantik, ya Bisa dilihat dulu, terlebih dahulu dari atas ya, ceiling-nya pun sudah dibikin lebih manis ya, drop ceiling-nya, terus ada lampu-lampu Nah, ini pun juga sudah di, apa, untuk meletakkan TV-nya pun sudah dikasih furnace ya, yang cek juga nih Nah, terus untuk lampunya ini sofa yang enak banget nih, ini juga sobat JC bisa dapatkan nih Wah, nyaman sekali nih sobat JC Ini bisa di... Wah, enak banget nih sobat JC Ketika beli rumah ini, ini juga input ya Oke Nah, selanjutnya kita lihat lagi Yuk Ini di daerah sini dibikin taman artifisil ya, dipercantik sedikit supaya ada kelihatan ada nuansa-nuansa hijau nih, ada tamannya Ya, di sini dikasih nuansa batu-batu gitu ya, terus ada bambu-bambu, terus ada lampu taman, di sini juga ada rumput-rumput Nah, mungkin kalau sobat JC suka miara ikan, mungkin bibi mau ditempatkan aquarium juga boleh nih sobat JC Ya, ini ditutup aja, kasih aquarium, keren juga ya Selanjutnya kita geser, di sebelah taman ini langsung ada area dining room nih sobat JC Nah, dining room-nya ini sudah menggunakan meja-nya ini top table-nya dari granit nih Mungkin ditambahkan aja, kursi-kursinya ya Ya, sampai ini kan hanya ada dua, mungkin ditambahkan dua lagi Ataupun, apa, dua lagi, empat lagi juga masih bisa banget Nah, gua saya khawatir, rumah ini masih tetap ada area apa, pencahayaan nih Sobat JC, bisa dilihat nih dari sini Kita ke atas, masih ada skylight-nya Jadi tidak gelap nih area sini, area dining room-nya ini ya, area tempat maka Terus, di sini dindingnya pun juga sudah dibikin panel-panel Jadi ada nuansa klasiknya, kelihatan lebih cantik, lebih manis ya Dinding ini tidak monoton, jadinya ya, ada nuansa klasiknya Nah, selanjutnya, ini ada satu pintu akses untuk menuju ke area ruang servis Nah, ini untuk menuju ke kamar mandi asisten Dan juga ditangkap putar untuk menuju ke kamar hidur asisten Nanti kita lihat dari atas ya Ayo, selanjutnya kita lihat nih, area dapur sedantik Apa, nah ini dia, Sobat JC, area dapurnya nih Ya, warna putih, ya warna klasik, warna yang tentunya bersih ya Lata lebih rapi Nah, ini dia, ini Sobat JC bisa dapatkan ketika di rumah ini Sudah input di kabinet-kabinetnya Yang cantik-cantik, yang nuansa klasik ini Kita dilapisin, apa, duko nih Terus, untuk top table yang menggunakan granit, granit ya, batu granit Terus, ini backslashnya keramik-keramik Dan, masa khawatir, kalau masak ini masih ada jendela kecil nih Tinggal dibuka aja, bisa udaranya keluar ya Terus, untuk kompornya pun, ini dia Kompornya ada, satu, dua, tiga, empat, lima, tungku Dan juga ada putut-pututnya, merek Modena Terus, kita geser lagi Di sebelah ini, ini merupakan area sing-nya Ya, lichen sing-nya, udah ada dua Dan, kedalaman ini juga enak banget nih Jadi, ketika mau cuci-cuci, itu gak ciprat kemana-mana Karena ini, dalam banget ya, enak gak Terus, kita geser, untuk di area samping Dimaksimalkan, ini kan kalau dilihat dari ukurannya Ini cocok banget, untuk kita meletakkan kulkas yang besar nih ya Ya, dua pintu yang side-by-side itu ya, yang besar banget Dan juga ini lemarinya, ini sampai ke atas nih, sobat geser ya Enak banget nih Ini lemarinya bukaannya, jadi buat area penyimpanannya pun cukup banyak ya Terus, untuk di sebelah sini juga masih ada nih, lemarinya ya Jadi, dia masih ada lemarin untuk meletakkan, mungkin microwave Di sini juga mungkin ada dispenser ya Sudah dipikirkan oleh pemiliknya Untuk, apa, lemarin-lemarin Terus, kita lihat Ini ada satu pintu Dipatasi pintu sliding Untuk menuju ke area garasi Nah, sebelumnya, mohon maaf Ini, oleh pemiliknya digunakan sebagai gudang Jadi, ada berantakan nih, sobat geser Tapi, ketika sobat geser di rumah ini Tergantung aja, disesuaikan kebutuhan yang mau dibikin sebagai gudang Ataupun mau dibikin garasi mobil Untuk meletakkan satu mobil, masih bisa banget ya Ya, kita balik lagi Nah, sobat geser, jeffery sudah selesai eksplor di lantai 1 Selanjutnya, jeffery akan mengajak sobat geser untuk naik ke lantai 2 Nonton video jeffery sampai habis ya Yuk, come on! Nah, sobat geser, kita naik setengah Ini di area sini Masih ada bukaan kaca nih, lumayan besar nih Tapi, dilapisi dengan kaca film Jadi, supaya tidak langsung tembus ya Warna susu Tapi, di area tangga ini Biasa khawatir Masih tetap dapat pendahian Jadi, di area tangga ini tetap terang ya tentunya Nah, untuk relik tangganya ini sudah menggunakan solid wood Dan juga ini kan, rumah ini kan nuansa klasiknya Ada nih, dilihat nih Ada nuansa klasik-klasiknya di tangganya pun sudah diperdantik Untuk tangganya ya Ini sudah menggunakan Ini, vinyl ya Sobat geser Warna-warna kayu Nah, sobat geser, ini kita sudah sampai di lantai 2 Nah, di lantai 2 ini ada satu area space yang bisa dipercantik nih Ini hal yang pemiliknya Dia dipasang Ornamen-ornamen Kaca yang cantik Jadi, terkesan di area lantai 2 ini Besar ya Lebih manis Dan juga efek kaca ini membuat area di lantai 2 ini lebih besar Dan juga di sini masih ada lemari Yang kental dengan luansa klasiknya Ini mungkin bisa ditambahkan Pas-pas bunga ya Pot-pot bunga ya Lebih cantik lagi Dan untuk di lantai 2 ini Lantainya pun sudah dilapis dengan parkir Nah, sobat geser, di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur Kita lihat dulu kamar tidur yang pertama ya Yuk Nah, kita sudah masuk ke area kamar tidur pertama Kalau dilihat dari warnanya ini sweet banget ya Cantik banget Warnanya pink ya Ini cocoknya ideal banget untuk anak cewek ya Ini ada 2 ranjang ya Double Apa Bisa digunakan single bed ada 2 di atas bawah ya Tapi kalau misalnya anak kita cuma 1 Mungkin 1 ranjang di bawah Di atas bisa digunakan untuk Tempat-tempat barang atau apa Sesuai kebutuhan saja Ya Ini sudah ada wallpapernya Wallpapernya juga Cakep banget ya Untuk pintu apa Lemarinya pun juga disesuaikan Dengan yang di kitchen set nuansanya Warna putih-putih klasik ya Jadi senadah dengan kitchen set Dan juga dengan lemarinya Ya Dan untuk ceilingnya pun juga sudah di permanis ya Sudah pakai drop ceiling Lampunya juga Wah Kristal-kristal gitu Keren banget ya Pasti anak cewek kita Seneng banget Untuk sini juga Apa Area tangga naiknya pun Masih banyak Ini nih lemari-lemari nih Ya buat barang-barang ya Banyak banget Kordanya pun Warna pink Nah Sobat JC Ini ada jendela Tapi jendela ini bisa digunakan akses sebagai pintu nih Untuk menuju ke area belakang Yuk kita lewat nanti Nah Ini merupakan area ruang serbaguna ya Sobat JC Mau dibikin ruang belajar Boleh Boleh banget ini udah disiapkan nih Sobat JC Meja belajarnya Lemari-lemarinya Ataupun mau dibikin untuk ruang olahraga Boleh juga ya Ditinggal ditambahkan mungkin disini Apa Treat meal kah Atau sepeda Boleh juga Tetap ini lemarinya bisa difungsikan Untuk meletakkan baju-baju Ya untuk laundry juga bisa banget ya Dan ini Terang banget nih di area sini Sobat JC Kenapa bisa terang Nah Sobat JC bisa saksikan Di atas ini ada skylight Ya jadi ada kaca transportnya Jadi nggak usah khawatir Pencahaya bisa masuk ke area sini Dan juga bisa kamar tidur pun tetap Dapat terang ya Terut Di sebelah sini juga ada kaca-kaca ya Yang bisa dibuka tutup Tetap dibatasi dengan railing Jadi nggak usah khawatir Anak-anak itu tetap safety Karena sudah dibatasi dengan Railing ini ya Warna putih Nah jadi kita lihat Ini ada satu pintu akses Untuk menuju ke area service ya Yang tadi JP kasih lihat Tadi dari lantai bawah Ini lantai 2 nya nih Nah ini kamar tidur ART nya Ini dia Sobat JC kamar tidur ART nya ya Ini bisa digunakan juga untuk area laundry Sudah ada mesin dugi Sudah ada Terannya Colokannya sudah ada Ya untuk alai laundry sebelah sini Dan ini untuk naik ke area duct Koron ya Kita balik lagi ya Gimana Sobat JC Takap ya Masih ada beberapa ruangan lagi yang akan Javier review Yuk Stay tune ya Ini merupakan kamar tidur anak kedua Kalau dari warnanya Yang warna coklat-coklat Ini yang warna-warna ada sedikit Ya ini sih sebenarnya warnanya sih netral Tapi bisa Karena sebelah sudah warnanya manis Ya cantik Ya girly Tentunya ini contoh banget untuk Anak laki-laki Tapi seandainya anaknya perempuan juga Karena ini warna netral Boleh juga ya Ini ranjangnya Ada dua juga Ya dibawa single Terus itu ada akses tangga Single juga di atas Ya Terus untuk Sealingnya pun juga sudah gunakan drop ceiling Nah tapi ini berbeda Seperti Lemari yang ada di kamar cewek Ini warnanya Warna Kayu nih Ya beda Kalau tadi kan warna putih Ya bikin sedikit berbeda Nah di sini ada satu Area untuk Meja belajar Ataupun Bode bikin Meja rias Ya disesuaikan aja Ya Ini lemari-lemarinya juga Ya banyak banget nih Kalau menurut JV Cukup banget lah Buat anak-anak Kalau lemari segini banyak Ya Terus di sini ada Bukaan kata Yang besar Ini bisa dibuka Dengan sliding Nah ini untuk akses Tadi ke tempat yang tadi ya Sahabat JC Yuk kita balik lagi Nah untuk kamar mandi di lantai 2 atau romar mandi anak-anak sebelah mana? Ya di sebelah sini sahabat JC Nah untuk kamar mandinya pun juga sama Sudah dirombak total Yang dari developer ini Dinding dan lantainya pun sudah dibongkal Jadi ini lebih cantik nih ya Lebih manis dengan kombinasi Warna putih dan juga ini ada volkadotnya Ya ini ada rain shower Ada double nih Ada rain shower Dari skor biasa Terus juga lantainya Menggunakan HP Ini Klosetnya Dari skor screen Dan juga ini untuk Washtable sinknya juga Cantik nih Ya Timut-timut Dan top table yang menggunakan granit Ya Nah Jadi sudah selesai Review Oh Belum Masih ada satu lagi nih Sobat JC Ini dia istimewa Kamar tidur utamanya Yuk Nah Ini dia Sobat JC Sebelumnya kita lihat dulu Ini ada Jendela Untuk menghadap view Ke area Depan rumah Dengan pulang jendela yang besar ya Supaya dapat Udara Dan juga pencahayaan yang maksimal Masuk ke area dalam rumah Terus kita lihat Sisi sebelah sini Terlebih dahulu ya Ini ada area Untuk letakkan TV nih Sobat JC Ya TV nya Ini bisa TV yang besar banget nih Ya Sekarang kan Zaman sekarang TV nya yang udah Gede-gede Ya Buat Nonton bola Nonton drakor Ini enak banget nih Dari kamar ya Nah Selanjutnya di area sini Masih ada Kaca nih Kaca Fungsinya apa Untuk menambah efek Kamar ini Lebih besar Selain fungsi Juga untuk mengaca Juga menambah rumah Kamar ini Lebih besar ya Ini bisa Dilihatkan mungkin Pajangan-pajangan Ya Cantik-cantik ya Di area sini Masih ada lemari-lemari Ya Banyak banget Terus Nah Selanjutnya ini Sobat JC Untuk ranjangnya pun Sudah Menggunakan ukuran double bed nih Yang besar banget ya Enak ya Terus selanjutnya Untuk Dinding partisinya pun Ini sudah menggunakan wallpaper Yang Cakep nih ya Terus Sampai nuansanya pun Dari dinding ini Sampai ke ceiling Ini sama nih warnanya Ya Jadi Bener-bener rumah ini Sudah dipikirkan Secara matang-matang Oleh desain interiornya Dan juga pemiliknya Dinding sebelah sini pun Dilapisi dengan wallpaper Ya Ini juga sudah dapat AC Setiap kamar ini Sudah dapat AC nih Sama JC Selanjutnya Kita lihat Ya Yuk Ini dia Ini area Favorit Favorit Saya selalu katakan Ini Area favorit ibu-ibu Ya Ibu-ibu itu paling senang Kalau punya lemari Yang banyak pintunya Ini dia Sobat JC Ada 1 2 3 4 5 pintu Dan juga masih ada Lemari di atasnya Cukup banyak betul Jeffrey Dengan Apa Kamar tidur seperti ini Punya Walking closet yang Lumayan besar ya Terus Selanjutnya kita lihat Ini masih ada Area Meja rias Ini sama JC Ini meja rias Meja kerjanya Para ibu-ibu ya Dan Masa khawatir Ini Masih ada jendela nih Walaupun kecil tapi cahaya tetap bisa masuk Jadi ibu-ibu tetap bisa berdandan dengan pencahayaan alami Ini ditambah dengan lampu seperti ini Jadi lebih terang Nah dari sini tidak akan di gelap ya Lanjutnya kita lihat Kamar mandi master bedroom ya Nah Nah Ini dia Untuk Kamar mandinya Ini pun juga sama Sudah dirobak oleh pemiliknya Standar developer sudah diganti ya Lebih cantik lebih manis Nah ini dia dindingnya pun Dan Mosaik Mosaik Dia pakai perpaduan Permainan Ada satu Kombinasi Tiga warna nih Sobat JC Cantik banget ya Terus Untuk Di lantinya pun juga Wah Ini udah pakai ukuran yang besar nih Ukuran 80-80 Ada mosaiknya juga Terus di sini dikasih kaca ya Wah Jadi kawaman ini benar-benar terikat lebih lega tentunya ya Untuk buat levelnya juga cantik ya Jadi ada shower Yang menggunakan double shower Terus ada shower screen Jadi masak khawatir Kalau mandi Itu akhirnya tidak akan di gelap Ya Yuk Nah Sobat JC Jeffrey sudah selesai mereview rumah cantik ini Rumah cantik ini Hanya ada satu unit Dan ditawarkan dengan harga Tiga koma tujuh miliar Masih bisa nego Jika Sobat JC tertarik Untuk melihat rumah ini Langsung aja hubungi nomor Jeffrey yang telah dilayan Oh ya Sebelumnya Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir Di channel YouTube Jeffrey JC Jangan lupa Klik tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya Serta share channel Jeffrey ke teman-teman lainnya Nah demikian review rumah Flamingo Bersama Jeffrey JC Property Thanks for watching Bye 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 bye